selamat menikmati kali ini saya akan memberikan cara atau tips ataupun trik bagaimana caranya mengetahui pesan kamu dibaca meski centang biru dimatikan di aplikasi whatsapp teman-teman nah ini dia teman-teman contohnya bagaimana aplikasi whatsapp yang telah dimatikan laporan terbacanya atau sering disebut centang biru pada pesan terkirim pada saat kita chat di whatsapp ini dia cara mematikan klik privasi selanjutnya scroll ke bawah nah itu ada laporan dibaca matikan nah itu cara mematikannya namun kita hidupkan saja oke kita lanjut ke tutorial nah itu dia teman-teman tentunya teman-teman pernah mengalami hal yang sama yang mana pada saat teman-teman mengirim pesan chat WA kepada orang lain dan laporan terbaca belum berwarna biru namun dia sudah membalas pesan WA kita artinya laporan terbaca tidak terlihat teman-teman ketika dia tidak membalas pesan WA kita kita tidak tahu WA kita sudah dibaca atau tidak teman-teman atau hanya di read saja contoh seperti ini nah ini adalah percakapan saya dengan teman saya yaitu inilah dia contohnya pada chat pesan WA ini semua pesan yang saya kirim ke dia tidak bercentang warna biru teman-teman namun padahal dia sudah membalas pesan saya seharusnya jika laporan terbaca diaktifkan maka harusnya centang pesan saya harusnya sudah berwarna biru teman-teman karena pesan yang saya kirim ke dia sudah dia baca teman-teman nah namun disini tidak terjadi apa-apa hanya ya chat gitu saja saya chat dia balas saya chat dia balas namun centangnya tetap berwarna hitam tidak menjadi berwarna biru teman-teman artinya laporan dibaca atau laporan pesan terbaca dimatikan olehnya nah jadi untuk mengetahui pesan kita sudah dibaca oleh dia walaupun centang birunya diamatikan nah contoh seperti ini nah ini adalah chat yang centang biru atau laporan terbaca yang tidak matikan teman-teman jelas nah kita kembali ke teman saya yang mematikan centang birunya laporan terbacanya nah untuk mengetahuinya ketika kita nyirim pesan atau chat WA kepada dia agar kita tahu bahwa pesan kita telah dibaca oleh dia walaupun centang birunya tidak ada caranya seperti ini teman-teman teman-teman tinggal kirim saja pesan suara atau poise teman-teman nah lihat ini teman-teman kalau dia kita kirim pesan poise atau pesan suara maka kalau dia buka centang biru yang dimatikan dia tadi di setelan tidak akan berlaku teman-teman akan tetap terlihat centang birunya sekipun dia mematikannya teman-teman jadi setelah saya chat dia P dia sudah read tapi saya tidak tahu saya pancing dengan poise dia read tapi saya tahu nah itu dia teman-teman jadi untuk mensiasatinya tanpa menggunakan aplikasi seperti ini teman-teman ketika kita chat dia hanya di read saja tapi kita tidak tahu dia tidak ngaku itu sudah di read atau belum nah di laporan dibaca teman-teman di info dia dibaca tapi tanggalnya tidak ada teman-teman itulah dia teman-teman mungkin teman-teman sampai disini tutorial atau cara bagaimana caranya melihat laporan dibaca atau pesan yang masuk ke teman namun teman mematikan laporan dibaca pesan whatsappnya teman-teman jadi kita bisa tahu bahwa pesan kita dibaca pada tanggal berapa jam berapa dan hari apa teman-teman yaitu dengan cara mengirim poise saja teman-teman karena kalau kita tetap mengirim pesan itu tidak akan tercentang biru meskipun dia membacanya teman-teman sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax